Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto berterima kasih kepada peserta musyawarah rakyat atau musra relawan Jokowi yang turut mengusulkan namanya menjadi salah satu kandidat calon presiden. Erlangga mengaku hingga Senin pagi amplop yang diserahkan oleh musra yang berisikan nama-nama rekomendasi bakal calon presiden belum juga dibuka. Namun sejalan arahan Jokowi, penentuan Capres-Cawapres ini menjadi kewenangan partai politik yang harus terus dimatangkan. Erlangga jadi salah satu dari tiga nama baca pres yang diajukan relawan bersama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Bapak Presiden kemarin mengatakan beliau sudah terima amplop tapi belum dibuka. Tadi pagi saya tanya belum dibuka juga. Ya kalau salah satu yang diusulkan ya tentu berterima kasih kepada musra kepada yang telah bekerja di 29 tempat. Dan tentu yang menjadi kemarin juga pidato Bapak Presiden, koalisi antar partai ini yang harus terus dimatangkan. Ya kita tim teknis dulu rekomendasinya belum naik. Ya terima kasih. Kemarin ketemu dengan Suriapalo Pak? Kita kan komunikasi dengan semua pimpinan lancar. Jadi aman-aman aja. Terima kasih.